Intro Ya 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 disini bareng warung sobat Halo sobat apa kabarnya hari ini Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Kata-kata hari ini Cewe suka dikasih perhatian kecil Tapi marah saat dikasih uang kecil Woman emang begitu ya Sobat-sobat ciwi-ciwi begitu gak aduh Mel-mel-melonter Oke gimana sobat piringnya udah disiapin Sambil makan nonton warung sobat Atau ada yang rebahan sambil kerja sambil ngerjain apa gitu sob ya Kali ini aneh suguhin foto dan rekaman creepy dari internet Let's go Foto creepy pertama datang dari seorang jurnalis media swasta asal Thailand Jadi pada tanggal 26 April 2016 lalu sob Dia meliput pejabat polisi yang sedang meninjau kawasan hutan Pukaukat Tepatnya di distrik Udon Tani sob Nah waktu itu sedang terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan pemakaman umum warga sekitar ikut terbakar Sehingga polisi harus turun tangan ya Karena penyebab kebakaran ini diduga disebabkan oleh Oknum tak bertanggung jawab Soalnya kebetulan di kawasan hutan itu ada kebun pohon karet gitu sob Jadi mungkin ada pihak lain yang tidak suka dengan pemilik kebun gitu Dan membakar kebun pohon karet tersebut Nah singkat cerita setelah mengambil beberapa foto si jurnalis ini pulang ke rumah ya kan Dia cek lagi beberapa fotonya sob sebelum diserahkan ke manajer direksi gitu Dan kalian tau apa yang dia temukan sob Ya di salah satu fotonya sob ada sebuah penampakan sosok aneh yang tak sengaja terpotret Menurut pandangannya saat itu sob ya sosok tersebut terlihat seperti seorang perempuan gitu Tapi anehnya sosok itu terlihat agak transparan gitu ya Beda dengan wujud pak polisi yang wujudnya sangat solid Dan anehnya lagi sob area di tempat sosok itu berdiri adalah area hutan Bahkan katanya ya gak ada satupun warga yang boleh melihat dari dekat gitu Sehingga dia menyimpulkan kalau sosok itu mungkin arwah dari salah satu pemilik makam yang terbakar Dan menurut cerita warga sekitar sob ya katanya di daerah itu pernah ditemukan tulang belulang milik wanita bernama Bang Tong Dia merupakan orang kaya sekaligus lintah darat alias rentenir gitu Nah katanya dia dikil oleh salah satu penghutangnya sob karena kesel bunga yang diberikan sangat besar Jadi menurut warga sekitar kemungkinan sosok tadi arwah dari nyonya Bang Tong Selanjutnya ada seorang cewek yang katanya sering mendapat gangguan di apartemennya sob Nah pada awalnya gangguan itu cuma sekedar barang jatuh ataupun suara-suara aneh gitu ya Tapi pas dia mulai merekam kejadian-kejadian aneh itu ya ternyata sob ada sesuatu yang muncul Se lo juro que estoy temblando, no me lo van a creer, estoy temblando, estoy temblando En las piernas estoy... Yo quiero saber lo que realmente pasó ¿Qué verga? ¿Qué verga es eso? ¿Qué verga es eso? ¿Qué verga es eso? Me está dando miedo, te lo juro que estoy temblando Aduh, si mbaknya langsung lari aja itu sob Sini, bobo di rumah abang toso sayang Dan ternyata cowok Hei, nggak jadi Nggak mau toso Oke, sampai saat ini kita masih belum tahu sob Sosok apa sebenarnya yang muncul di balik lemarinya itu sob ya Cuman banyak netizen yang bilang Mungkin sob, sejenis shadow people Tapi ada juga yang bilang kalau sosok hitam tadi mungkin arwah pemilik apartemen sebelumnya Tapi nggak bohong ya, vibe-nya aduh Kayak kita yang di sana gitu sob ya Rinding Seorang satpam rumah sakit membagikan sebuah foto creepy saat dirinya sedang sif malam sob Oke, kalau kita lihat sekilas, mungkin foto ini terlihat biasa aja sob Ya cuma ada sebuah kursi roda yang terletak di lorong rumah sakit Tapi ternyata sob, di balik foto biasa itu ada sebuah cerita dan penapakan yang bikin merinding Jadi awalnya ya, mas satpam ini ngeliat ada kursi roda yang tiba-tiba gerak sendiri gitu Nah, dia pun langsung mengambil hp-nya dan siap-siap mau ngerekam sob Cuman anehnya ya, kursi roda tersebut tiba-tiba diem sob Dan nggak bergerak sama sekali Jadi, mas satpam cuma motoin kursi roda itu terus dikirim ke grup satpam rumah sakit Nah, jadi kayak semacam grup WA gitu sob Bro, tadi ada kejadian aneh, kursi roda ini tiba-tiba gerak Padahal nggak ada yang naik ataupun yang ngedorong Tapi, pas mau gue rekam, eh malah diem aja Ya, pada awalnya temen-temen mas satpam ini nggak percaya sob ya Mana mungkin ya kan, kursi roda bisa gerak sendiri Cuman ada satu temen mas satpam yang tiba-tiba komen kayak gini sob Hmm, saat itu grup langsung heboh sob Karena seperti yang kita lihat sob ya Ada bayangan seperti kakek-kakek atau nenek-nenek yang dorong kursi roda itu Ya, padahal kalau dilihat dengan mata ya, kursi roda itu kosong ya kan Nggak ada yang naik, nggak ada pula yang dorong Ya, jadi menurut kalian gimana sob? Apakah ini editan ataukah emang bener, emang real sob? Ada yang masih ingat tsunami Jepang tahun 2011 sob Ya, bencana tsunami itu bener-bener dahsyat Hingga menimbulkan gelombang setinggi 38,9 meter sob Nah, ternyata sob, saat tsunami itu terjadi Ada kapal yang masih berlayar di laut gitu Dan begini situasi kapal saat melewati gelombang tsunami Ya, bisa kalian bayangin gimana deg-deganya para penumpang dan awak kapal gitu kan Ya, mereka tentu ya keputusan ini 50-50 sob, bisa selamat, bisa juga nggak selamat ya kan Karena ketinggian gelombang tsunami bisa saja membuat kapal oleng dan juga langsung tenggelam sob Cuman untungnya ya sob, ya mereka berhasil selamat dari insiden mengerikan itu Ya, mungkin karena kapalnya juga sangat besar ya Nah, menurut ahli geologi Awang Harun Satyana ya Kapal di tengah laut lebih aman Karena gelombang tak memindahkan materi Jadi kalau benda terapung akan terbawa saja Jadi katanya ya emang di tengah itu lebih safe daripada yang ya kita di pantai-pantai gitu sob Namun balik lagi, kalau misalkan kita yang ada di kapal itu Waduh, berdoanya harus berapa ratus kali ya kan Netizen dibuat merinding oleh sebuah foto yang memotret kumpulan cewek-cewek cantik sob Ya, kalau kita lihat sekilas ya mungkin nggak ada yang aneh di foto ini sob Tapi, coba kalian perhatikan baik-baik fotonya ya Apakah benar nggak ada yang aneh atau justru ada yang janggal sob Oke, kalau masih belum ada yang nge sob, kita coba zoom ya Ya, di belakang mereka atau tepatnya di lemari sob Terlihat sosok cewek berwajah hitam yang ikut foto Cewek itu terlihat tersenyum creepy sambil menatap ke arah kamera Nah, menurut beberapa netizen sob, foto ini mungkin saja settingan gitu Dan cewek itu cuma temennya yang pakai bedak hitam Terus ya pura-pura ikut foto di lemari gitu Cuman sebagian netizen justru percaya kalau penampakan ini asli sob Karena katanya ada semacam aura negatif dari sosok cewek berwajah hitam itu Nah, sekarang pendapat kalian semua sob ya gimana menurut kalian? Tulis di komentar Selanjutnya ada kiriman foto creepy dari Sobat WS dari Jakarta Timur Namanya Raditya Aduh, nggak nyangka banget ya Mas Raditya sampai ngirim ke kita sob ya Gimana Mas Raditya? Masih stand up? Hei! Bukan! Bukan ya, bukan Raditya Dika, bukan sob Jadi, beberapa waktu lalu sekolah Sobat Raditya ini ada kegiatan kayak persami gitu Persami sob ya Dan di kegiatan itu sob, ada suatu kejadian yang sangat mengembarkan sekolah Jadi sekitar jam setengah 2 pagi sob, satpam sekolah melihat ada sebuah penampakan di layar monitornya gitu Nah, di tengah ruang kelas yang kosong ya Ada sosok yang diduga pocong sedang duduk di bangku siswa Aduh, itu apaan kok? Jelas banget gitu kan Pas satpamnya bilang gitu sob Ya, wajahnya menunduk seolah sedang meratapi kesedihan Nggak tahu mungkin banyak cicilan ya kali ya Kemudian, dia memfoto penampakan tersebut dan membagikannya ke status WA Dan tentu saja dong sob ya Hal itu sangat mengembarkan warga sekolah Cuman ini kita belum bisa pastiin ya Apakah penampakan itu real atau settingan? Karena di beberapa kegiatan macam persami ini Ada yang namanya acara jurid malam Dan nggak jarang ya, senior-senior berdandan seperti hantu untuk menguji mental juniornya Jadi, menurut kalian gimana sob? Apakah emang real penampakan? Ataukah cuma settingan ya? Atau jangan-jangan karena para senior pakai baju hantu sob? Hantu benerannya malah nongol gitu Terakhir, ada sebuah penampakan sosok aneh yang katanya terekam dalam sebuah iklan sampo sob Jadi, di beberapa shot iklan tersebut ya Terlihat ada sosok hitam yang duduk di bangku Seolah-olah tidak terlihat oleh para kru gitu Kita lihat Oke, positifnya mungkin itu semacam figuran gitu Yang serba hitam pakaiannya sob Tapi ngapain juga figuran serba hitam gitu Kan kan serem ya Cuman ya, menurut beberapa netizen gitu Sosok hitam tadi bisa jadi penampakan Ya, karena figuran kan biasanya gerak gitu ya Seolah-olah sins itu emang realistis Tapi anehnya, sosok hitam tadi cuma diem gitu Sendirian pula sob Nggak gerak ya kan Nggak ada seblak lagi Iya, nggak makan, nggak minum ya kan Dan ya tadi yang aneh sob ya Bajunya full hitam gitu Jadi kayak aneh aja gitu Figuran pakaiannya Kayak nggak bikin iklannya jadi lebih menarik Nggak, malah tambah serem gitu Cuma kalau menurut pandangan sobat-sobat gimana ini sob Apakah ini emang figuran Ataukah benar penampakan gitu Dan kita udah di ujung video sob Begitulah foto dan rekaman creepy kita kali ini ya kan Gimana, lumayan aneh, misterius, serem gitu kan Bingung juga sob ya Pokoknya kalau punya pendapat sobat-sobat harus ditulis di komentar ya sob ya Nah, buat sobat-sobat yang suka dengan konten warung sobat Silahkan subscribe Jangan lupa juga Share-share ke teman kalian juga Barangkali mereka juga suka dengan konten warung sobat Saya pamit Dan kita tutup video yang satu ini Selamat makan Tasya Mel-mel-melotet Sub indo by broth3rmax Terima kasih.